Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara melindungi akun Google dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah. Ya, jika kalian mengaktifkan verifikasi dua langkah, maka jika akun Google kalian bocor ke orang lain berikut passwordnya, maka orang lain tersebut tidak akan bisa masuk menggunakan akun Google kalian. Oke, untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah di akun Google kalian, caranya ini sangat mudah sekali. Silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syamkabuk ini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ada tiga jalan yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah ini. Yang pertama melalui aplikasi Google. Kemudian setelah itu bisa juga melalui pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. Dan yang ketiganya bisa menggunakan browser Chrome. Nah, terserah kalian mana saja metode yang akan digunakan. Untuk lebih mudahnya, salah satu saja saya contohkan menggunakan aplikasi Google. Ya, di sini kita klik saja ikon G. Kemudian kita klik gambar akun yang ada di bagian atas ini. Nah, kemudian kita pilih kelola akun Google. Nah, berikutnya sekarang kita geser ke sebelah kiri dan pada bilah keamanan kita klik. Oke, berikutnya kita scroll dan di sini ada verifikasi dua langkah. Posisinya non aktif ya, karena belum saya aktifkan. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada beberapa metode untuk verifikasi dua langkah ini. Yang pertama adalah menggunakan ponsel lain. Ini biasanya secara otomatis akan aktif di Google ya. Nantinya, kalau ada orang lain masuk menggunakan akun Google kalian di HP lain, maka di sini akan diminta untuk verifikasi. Apakah kalian login atau tidak. Kalau misalnya tidak, itu bisa kalian tolak. Walaupun dia memasukkan kata sandi yang benar. Nah, ini biasanya sudah default ya. Sudah bawaan dari Google, itu ada. Nah, sekarang kita aktifkan verifikasi dua langkah menggunakan SMS. Ya, di sini pilih saja kita mulai. Kemudian setelah itu, masukkan terlebih dahulu password akun Google kalian. Oke, kemudian pilih berikutnya. Setelah itu, Google akan menampilkan perangkat yang dihubungkan ke akun Google kita. Di sini ada dua perangkat ya. Jadinya, kalau ada orang lain masuk dengan akun Google kita, maka untuk kedua perangkat ini akan mendapatkan notifikasi. Di situ ada pilihan kita login atau tidak ya. Kalau misalnya tidak, tinggal kita tolak saja. Kemudian sekarang kita tambahkan verifikasi dua langkah menggunakan SMS. Ya, di sini kita pilih tampilkan opsi lain. Kemudian kita pilih SMS atau panggilan suara. Kemudian tinggal kita pilih apakah kode verifikasi akan dikirimkan melalui SMS atau panggilan telepon. Kita pilih saja SMS ya. Kemudian sekarang kita masukkan kode yang dikirimkan oleh Google ke nomor HP kita. Ya, kodenya melalui SMS ya. Ini dia, sudah masuk. Berhasil. Berikutnya pilih lanjutkan. Setelah itu, sekarang kita pilih aktifkan. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk verifikasi dua langkah sudah berhasil diaktifkan. Sekarang akan saya contohkan. Misalnya sekarang saya login menggunakan akun yang di sini di HP yang ini. Kita masukkan dulu untuk akun Googlenya. Kemudian kita pilih berikutnya dan kita akan masuk. Apakah verifikasinya bekerja? Nah, ini untuk verifikasi dua langkah sudah bekerja ya. Jadi, begitu di sini dimasukkan email dan password, di sini minta verifikasi apakah benar kita atau bukan. Kalau misalnya bukan, bisa kita tolak. Nah, seperti ini. Di sini pun tidak akan bisa masuk. Nah, kemudian selain verifikasi dua langkah menggunakan HP, di sini pun kalau kita login bisa menggunakan verifikasi dua langkah melalui SMS. Di sini coba cara lain. Berikutnya kita pilih dapatkan kode verifikasi melalui SMS. Nah, seperti ini. Jadi, selain verifikasi menggunakan HP, juga melalui SMS ya. Di sini kita buka SMS-nya sudah masuk. Ini SMS dari Google. Berikutnya kita masukkan untuk kodenya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya akun Google kalian di retas orang lain, maka orang lain tidak akan bisa masuk. Dikarenakan dia harus melewati verifikasi dua langkah tersebut, yaitu melalui HP dan juga melalui SMS. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah di akun Google kalian. Dan semoga trik ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.